Pelatih Persib Bandung Luis Mia ingin merampingkan skuad Maung Bandung. Kondisi itu membuat manajemen jadi dilematis, pasalnya, banyak pemain yang masih dikontrak dalam waktu yang masih panjang. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono, mengatakan, sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan list pemain yang masuk dalam rencana perampingan tim, menurutnya, tugas manajemen Persib sekarang, mencari solusi terbaik untuk memenuhi keinginan pelatih, namun di sisi lain juga tidak mematikan karir bagi pemain. Belum, saya belum dapat datanya. Tapi jika nanti sudah ada list pemain yang tidak masuk dalam rencana Luis Mia, kami akan menempuh jalan yang terbaik, baik itu mekanisme transfer atau peminjaman bagi pemain. Ujarnya di Graha Persib, selasa 27 Juni, Teddy menuturkan, untuk mewujudkan mekanisme transfer atau peminjaman, bukan hanya adanya kesepakatan antara Persib dan pemain yang bersangkutan, namun juga klub yang akan menjadi pelabuhan baru bagi sang pemain, seperti yang terjadi pada Hen Hen dan Bayu Fikri, keduanya dipinjamkan setelah dua klub sepakat. Lebih lanjut ia menjelaskan, situasi yang dihadapi Persib saat ini masih hal lumrah, dan konsekuensi jika terjadi ketidakcocokan antara pelatih. Dan pemain, ia menjelaskan, situasi perampingan ini pun memiliki nilai plus minus. Nilai positif tersebut, peluang atau kesempatan bermain bagi pemain lebih besar. Sedangkan sisi minusnya, yaitu, kerangka tim akan kembali berubah, tahu sendirikan dulu, dulu tiap ganti musim, tim inti selalu berubah, karena tiba-tiba 5-6 pemain pergi, kalau gitu terus kapan jadinya kerangka tim? Tapi dengan kontrak jangka panjang, sejak 3 tahun terakhir, kerangka tim kita tidak banyak berubahkan, tegas Teddy. Sebelumnya diberitakan, bahwa Luis Mia berkeinginan untuk merampingkan skuadnya menjadi hanya 23 pemain plus 3 pemain asal Akademi untuk mengarungi musim 2023-2024. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!